halo 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 kembali di cerita sudah sekali ini gue mau ngereview ZOID LIGOR GINO ZOID ini ini ZOID dari serial ZOID CHAUSTIC SENTURY gitu satu lagi itu ada yang pertama itu shield shield si Liger sama Blade Liger nah ini namanya Liger Zero aja dia dia ini bisa bodinya itu bisa digontak-ganti nah tepuk tangan itu namanya beda-beda ada yang namanya Liger Zero Jaeger terus ada Liger Zero Schneider terus ada Liger Zero Panzer nah itu yang Yaeger itu warnanya biru Schneider warnanya oranye dan Panzer yang warna hijau orang gua beli warna putih si ini originalnya dari Liger Zero sendiri ini rakitan ya gua beli itu dalam bentuk rakitan waduh cobaan ini model kit ya pokoknya sama kayak Gundam lagi kita ngerakit kita potong-potong ngomong rakit sendiri udah ada buku petunjuknya yang gua suka ini gede jauh lebih gede jauh lebih gede dari Gundam ini jelas ini ukuran 1 banding 72 sementara Gundam gua beli itu rata-rata 1 banding 144 dan 1 banding beli 100 gue belum beli PG dan sama apa lagi satu lagi perfect grade sama yang apa gitu apakah sama ngerakit ini dengan gusai sama tapi yang gua rasain disini tuh agak beda ya dia lebih keras nyolokin lebih keras dan gampang rapuh yang gua rasain seperti tadi yang gua lihat tadinya nih nih gua cuman nyenggol dikit nih ya ini ya gua nyenggol dikit nih nah itu gampang-gampang banget rapuh dia ini gampang banget rapuh di gampang banget rapuh di gampang banget rapuh kalau itu lebih baik kalau enggak mau digontakan diposennya bisa di lem atau di gamin aja nggak bisa ngelain di bagaimana mestinya kayak di oke gua fokusin dulu dulu oke tinggi-ginya ini yang depan gua lem gua lem rapih power blue kenapa gua lem karena di copot mulut jadi agak susah buat ngerakit kalau misalnya lagi ngerakit ke kepala jadi agak susah lagi gitu nah kayak ini yang saya apa namanya Buster yang atas nih lepas-lepas mulu gitu sih ini sih yang untuk untuk harga sekitar satu setengah satu setengah juta gue gini yang harga satu setengah juta itu mendingan beli bunda tapi lihat cepat lagi kan tapi ya gimana gua ngebeli masa kecil gua gitu kan tapi kalau cuman buat porsor-porsor sih kayaknya enggak masalah sih ya apakah layak untuk beli lainan ini menurut gua layak layak aja sih kalau lu pengen mau beli sebenarnya lagi ya tapi kalau buat di-collect tapi kalau buat lu misalnya mau di apapain buat budget yang tipis sih mending mending jangan gitu ya ya jangan jangan di apa-apain di developer budget tipis mending jangan dah jangan beli ini kesuali lu punya budget yang agak lebih buat beli mainan ini gantung urgensinya mau beli ini gimana artikulasinya secara artikulasi sebenarnya enak asal hati-hati takutnya gampang copot ini sih gampang support banget banget sih gua bisa ini badannya bisa kayak dipanjangin dikit-dikit banget panjangnya gitu biar dia bisa gerakan begini gerakannya meliuk-liuk biar gerakannya agak meliuk-liuk bisa pose-pose macam pada umumnya ya lagi gitu lagi makan makan gitu kita harus kalau mau pose-pose itu biar lebih alami mungkin kita harus lihat poce-poce pose harimau atau kewan pada umumnya ini sih kayak gimana sih saat dia lagi berburu atau gimana gitu Mari mau gue Oke segini aja bisa di review layak apa enggak itu terserah worth it apa enggak saat lu beli itu bagaimana pribadi masing-masing sama-sama seperti beli Gundam lah ya untuk Zoyt harga Zoyt itu enggak kayak Gundam yang masih masih bisa dijangkau di 200ribuan gitu dengan Bandai dan Zoyt ini di yang koto-koto Boki ya koto Boki ya Tommy itu sekitar di atas 500-700 sampai jutaan lah sebenarnya ada yang kerja sama Bandai ya cuman kayaknya nggak tahu masuk Indonesia apa enggak gitu ya kita akan tunggu aja ya Terima kasih yang udah menonton see you bye-bye naik